Ini saya main ditimbang di pasar hewan mobilan. Ini sudah lumayan banyak sapi-sapi jantan gemuk yang masuk ke pasar kembali dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Sudah mulai menggeliat dan beberapa sapi termasuk besar-besar. Ada tadi yang 87 beratnya, kemudian itu ada sekitar 700-an, ada berat 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekitar 7 atau 8 ekor. Jadi sudah mulai keluar sapi-sapi besar, sapi-sapi besar yang masuk ke pasar muntilan. Cuma memang masih agak dingin, artinya belum begitu rame seperti sebelum saat PMK. Karena beberapa pemotong yang dulunya langsung masuk ke pasar hewan sini sekarang sudah disetorin, terima di rumah. Nah, ini. Itu beberapa. Di kerbo juga tidak begitu banyak. Di kerbo. Masih banyak bakalan kalau kerbo. Utama betina-betina tua. Kerbo pelanggan utama dari kudus kalau di pasar hewan muntilan. Jadi, kalau kambing domba relatif selalu rame. Malah ini ada bakul dari magelang yang mau mendatangkan dari Sumatera Utara. Domba ya, domba potong. Mungkin permintaannya sangat tinggi, sementara stok barangnya juga berbatas. Mungkin juga harganya cocok kalau dari sana. Semua berputar karena ekonomi. Tidak karena di sini banyak atau tidak. Tapi begitu mau jauh sejauh apapun, kalau itu menguntungkan tetap akan diambil, dibeli, kemudian diperdagangkan. Karena masih menguntungkan. Kira-kira itu. Ini gambaran pasar hewan muntilan hari ini. Tanggal 15 Desember 2022. Masih rame, lumayan rame. Walaupun tidak serame saat sebelum PMK. Ada satu atau dua mungkin kemungkinan. Satu, masyarakat masih takut beli langsung karena masih terbayang-bayang dengan wabah PMK. Kemudian mungkin yang kedua sudah mulai berubah pola perdagangannya. Mungkin dari beberapa grup di Facebook itu sudah online. Artinya ada pencari, ada penyedia barang. Dan tamaknya dengan segala resiko kalau belanja online. Tapi intinya, pencari jual beli adalah saling percaya dan saling ikhlas. Tidak masalah. Demikian. Kira-kira sedikit gambaran di pasar hewan muntilan. Selamat siang. Tetap semangat dan selamat beraktifitas.